Al-Fatihah Al-Fatihah Memang hatinya itu terpaut dengan masjid Sebenarnya ulama hadith menjelaskan terpaut ini artinya Gelisah setelah saya mengerjakan satu sholat Jangan sampai luput padanya sholat setelahnya Jadi misalnya selepas sholat duhur Itu dia sudah mulai gelisah Jangan sampai asar nanti dia luput Terus hatinya terikat walaupun dia beraktivitas yang lain Sehingga asar itu betul-betul tidak luput Ini yang dimaksud dengan muallak Jadi selalu hatinya terpaut dengan masjid Tidak akan pernah mau kehilangan satu kalipun sholat berjamaah di masjid Nah kapan ini terjadi teman-teman Anda akan dapat tiket Setelah itu dari tiket-tiket yang dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti Jadi mengikat hati dengan masjid